Posisi politik PDI Perjuangan hari ini nampaknya adalah posisi yang sangat-sangat unik sekali karena mereka menghadapi dua sikap yang jauh sekali berbeda, yang sangat-sangat bertolak belakang karena di Pilkada PDI Perjuangan ini dikroyok oleh semua partai di Kim Plus Di Jakarta PDI Perjuangan sendiri melawan semua partai di Koalisi Iwan Kamil dan Suswono gitu ya terus kemudian di Jawa Tengah juga PDI Perjuangan sendiri melawan semua partai di Kim Plus gitu Tapi ketika PDI Perjuangan dikroyok di berbagai daerah, di pemerintahan Prabowo Subianto ke depan ternyata beberapa partai justru menunggu kehadiran PDI Perjuangan Ini mana yang benar gitu ya, fakta di Pilkada PDI Perjuangan dikroyok Tapi di pemerintahan, di kabinet selanjutnya untuk pemerintahan Prabowo mereka masih menunggu kehadiran PDI Perjuangan untuk ikut bergabung ke dalam koalisi Itu kan jadi kayak mantan kalian gitu ya, di satu sisi minta putus tapi di sisi lain keesokan harinya bilang kangen Lah, mana yang benar gitu Ya karena harusnya kan ya konsisten gitu ya Kalau memang PDI Perjuangan itu dikroyok gitu ya maka seharusnya di pemerintahan selanjutnya ini mereka tidak menunggu kehadiran PDI Perjuangan karena di Pilkada mereka udah dikroyok gitu PDI Perjuangan dibuat sendiri gitu Tapi kenapa di pemerintahan selanjutnya ini malah pengen diajak? Ini menarik dan unik sekali gitu dan sebelumnya tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan juga sudah memberikan pernyataan terkait pertemuan antara Ibu Megawati dengan Prabowo Subianto di mana banyak orang bertanya apakah ini menjadi satu sinyal atau tanda bahwa PDI Perjuangan akan ikut bergabung dan mendapatkan posisi menteri Said Abdullah sebagai DPP PDI Perjuangan itu kemarin juga memberikan pernyataan gitu ya meminta wartawan untuk tidak terlalu berspekulasi untuk tidak menanyakan hal-hal yang semacam itu ini katanya kita ini pengen bersatu gitu ya kita ini harus bersama-sama tapi ketika ada dua tokoh bangsa bertemu yang ditanya malah berapa menteri yang ditanya malah soal koalisi atau ikut mendapatkan jatah menteri jangan kayak gitulah kalian ini maunya apa? itu kata Pak Said gitu tapi Puan Maharani hari ini memberikan pernyataan yang berbeda ketika ditanya soal kemungkinan untuk bergabung atau berkoalisi di pemerintahan Prabu Subianto selanjutnya jawaban Puan Maharani mungkin aja ini kok beda nih biasanya antara Mbak Puan dengan Pak Said Abdullah ini satu suara dan biasanya Pak Said itu baru memberikan pernyataan setelah Puan Maharani memberikan pernyataan ini ada situasi yang agak berbeda gitu ya karena kalau kita melihat memang pernyataan Pak Said lebih dulu dan kemudian hari ini muncul pernyataan Puan Maharani dan bagi saya kalau kita melihat dari posisi keduanya nampaknya sikap atau situasi terkini atau terupdate di perjuangan kayaknya kita harus mengacu kepada pernyataan Puan Maharani dimana ya mungkin aja mungkin aja untuk masuk dan kemudian bergabung menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Prabu Subianto selanjutnya ini yang saya bilang unik atau menarik gitu karena di pilkada mereka PDI Perjuangan dibiarkan sendiri dan kemudian dikroyok sama Kim Plus tapi di pemerintahan selanjutnya PDI Perjuangan punya peluang untuk ikut bergabung ke dalam koalisi atau bersama-sama ini kan gak sejalan gitu tapi di luar soal pertanyaan kenapa PDI Perjuangan mau masuk gitu ya kenapa PDI Perjuangan mau untuk berkoalisi dengan Prabu atau koalisi Kim Plus ke depan gitu ya di luar soal pertanyaan itu menurut saya yang lebih penting adalah kenapa koalisi Kim Plus atau Prabu Subianto sebagai presiden terpilih masih memerlukan PDI Perjuangan kenapa gitu padahal mereka sudah punya semua partai kok Kim Plus itu kan isinya semua partai politik di Indonesia kecuali PDI Perjuangan gitu kan lah kalau mereka sudah punya semua partai kenapa masih butuh PDI Perjuangan kenapa masih mengajak PDI Perjuangan untuk ikut masuk bersama-sama karena kalau hitung-hitungannya soal bagaimana memerintah yang nyaman gitu ya dengan koalisi besar mereka sudah sangat cukup gitu gak perlu PDI Perjuangan gitu kan mereka sudah menguasai semua partai bahkan PKS sekalipun ada di sana Demokrat ada di sana gitu jadi secara hitung-hitungan mereka gak perlu PDI Perjuangan tapi ini menariknya ini uniknya gitu ya PDI Perjuangan masih ditunggu untuk masuk ke dalam koalisi pemerintahan Prabu Subianto sehingga pertanyaannya untuk apa gitu kalau untuk alasan memerintah yang nyaman yang baik yang tenang yang stabil dan sebagainya gak perlu ini semua gitu gak perlu PDI Perjuangan kok gitu sehingga saya kok jadi semakin curiga jangan-jangan ucapan Prabu Subianto waktu itu yang videonya viral di mana-mana yang sengaja disebar hanya satu kalimat saja yang muncul dari Prabu terkait ya maunya sih Puan sebagai Wakil Presiden hanya itu yang muncul dan dibocorkan ke media sementara bahasan lainnya itu gak ada gitu ya itu kalimat yang sangat powerful dan kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang serius gitu ya apakah memang targetnya adalah ini karena kalau soal pemerintahan yang stabil sekali lagi gak perlu PDI Perjuangan tapi kalau untuk memposisikan Puan Maharani sebagai Wakil Presiden sampai 2029 nanti ya jelas PDI Perjuangan harus masuk dan kemudian setelah itu didukung oleh semua partai untuk menggantikan Wapres Fufufafa ya kalau semua partai setuju gitu ya maka Wapres Fufufafa itu gak usah dipikirin lagi udah pasti dia gak bisa dilantik atau dihentikan di tengah jalan karena ada kasus-kasus yang kemudian melatar belakanginya Fufufafa ini cuma soal satu isu aja kecil dan receh sekali gitu ya dihentikan history dihujat melalui Fufufafa lah tiga periodelah apalagi etikalah beginilah gitu itu semua mengkosong semua itu itu hanya gorengan politik semua itu memang harus kita akui kalau orang sudah benci itu mau dibikin gimana pun gak akan gak akan ini gak akan sembuh Tapi kalau orang yang Orang yang Yang sehat secara Pikiran jasman rohani itu Kalau dia salah itu pasti dia akan Mencari tahu kebenarannya gitu kan Ah, aku salah ini menilai Pak Joko ini Aku salah ini menilai Mak Banteng ini Kan begitu kan, cari kebenarannya kan Bukan mencari-cari alasan Untuk menjelekkan ini kan Kayak sekarang kan kita lihat ini Kayak Fufuf apa ini Orang Pak Prabowo aja gak ngopainin kok Malah orang ketiga yang maris-maris Kan lucu kan Kan kelihatan jadi mau mengadu dombanya kan Orang aja gak Di kompor ini kan marah kan Ini orang yang di kompor ini Diem-diem baik loh Gak terpengaruh sama sekali Eh malah yang ketiga ini Manas-manas terus Panas-manasi terus Biar Apa namanya Dibiar Ini lah Biar Rusak lah ini Si Wakilnya sama Pak Prabowo ini kan Makanya kita sebagai pendukungnya Pak Joko Ini kita harus Apa namanya Kita pun Jangan lagi kita Terjebak dengan ini Sama mereka ini Mereka ini Intinya hanya ingin Agar Kedua pemimpin ini Pak Joko sama Pak Joko Eh Pak Prabowo ini Supaya pecah lah gitu Intinya itu aja mereka ini Jadi kalau pecah Masuklah PDIP Kan basar-basar PDIP kan sekarang kan Banyak sekarang yang dari Itu Kayak Denny Siregar lah Apa Apa Sekunta itu Kunta dia Siapa sama itu Udah Bazar-bazar yang itu Jadi kalau bagi kita sekarang ini Kita merapatkan barisan Jadi kalau ada orang-orang kayak gitu ya Sebisanya ditangkis lah gitu Cuman Kalau memang apa ya Dibiarin aja gitu Toh Masyarakat ini kan udah pinter semua itu Kayak sekarang kita ini Kalau Punya Berita ini Masyarakat ini kan udah Banyak itu Masukannya dia itu Bukan hanya Dari satu saluran ini Kayak tempo lah Bayangkan tempo ini Selalu menggiring Bapak Sanya Pak Joko ini Jelek atau gimana itu Aku yakin Aku yakin Tempe itu Aku sampai nangis itu Tau nangisnya kenapa Pak Joko itu Mulai sejak dilahirkan Sengsara loh Dari film itu ya Ya film ini pun Ya akurasinya Ya Tidak 100% Cuman kan Itu kan Pastikan Narasumbernya kan Dari Pak Joki Pas kan diambil itu Jadi dikasih referensi lah Gitu kan Jadi Pak Joko ini Sejak lahir ini Dia itu menderita Sampai rumahnya pun itu Pas dia masih HD itu Jadi Sampai jumpa 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 bahwa Pak Jokowi itu memang bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat Indonesia jadi bagi ada yang pembenci itu biarkan bagi kita yang sadar kayak teman-teman semua ini kita harus kasih support walaupun nanti Pak Jokowi gak menjabat lagi kalau aku memang udah aku pakem kan diriku memang siapa aja yang didukung Pak Jokowi pasti aku dukung karena aku yakin Pak Jokowi ini memang bekerja untuk rakyat gitu walaupun ke depannya nanti dia gak menjabat lagi tuh kayak inilah kayak si nenek banteng ini ya sorry ya guys dia bilang dia bilang ada yang mau merebut partai saja kayak gitu eh dibilang dia ada yang mau merebut partai saya katanya eh tunggu dulu katanya itu seenaknya aja memfitnah gitu kan kita kan sebagai apa dibilang gitu ya kan gampang banget gitu menuduh orang gitu kan Pak Jokowi mau ngambil PDIP gitu jadi dia jadi dia dengan alasan itu jadi dia gak mau lengser dari pimpinan ketua PDIP kan itu kan tuduhan yang kejam sebetulnya itu gak ada bukti apa-apa tinggal lontarkan gini untung presidennya Pak Jokowi dia tuh cuman kan kita kan menilainya itu kan udah pintar kita semua menilainya itu bahwa apa-apa yang diutarakan orang terhadap Pak Jokowi itu semua itu bullshit semua itu fitnah semua itu gak ada itu apa semua kebenarannya semua itu itu hanya di sedasari semua kebencian semua itu itu Pak Jokowi itu gak tau kenapa ya makniknya itu ya semua partai politik itu yang lain dulu disimpen dulu oke 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 sorry ini ini memberikan wacana ya teman-teman nanti lanjut lagi terima kasih kita ke ini nih siapa wong jowo ya silahkan wong jawi ada yang protes jadi saya mewakili oh gitu sorry tapi saya tinggal bikin kopi soalnya gak gini lanjut wong jawi iya kita gantian menunjukkan kecintanya sama Pak Jokowi jadi pengen gantian lanjut mantap mantap terima kasih bang host bang gali kubur terima kasih juga saudara-saudaraku semuanya di sore hari ini sehat selalu untuk kita semua saya menarik dari temanya abang host catur politik ya percaturan politik artinya dari berbagai dekade kemarin gitu mulai beberapa pilkada pemilu ada perubahan-perubahan politik dan strateginya percaturannya kan disitu lanjut ke singai ini sang sosok singa ini yang menarik juga ini singa tidak butuh ya singa tidak membutuhkan dari apa ini agak kecil ini singa tidak menyibukkan diri dengan pendapat para domba ya betul-betul singa tidak menyibukkan diri dengan pendapat para domba mungkin mohon maaf abang host saya lebih ingin menyebutkan singa-singa dan nanti ada raja singa artinya pada saat memang sudah menjadi singa atau raja singa tadi ya memang sudah selayaknya beliau-beliau ini tidak menyibukkan diri dengan pendapat para domba karena domba-domba ini berpendapat pasti berdasarkan sudut pandang domba-domba harus bijak harus tegas dalam mengambil kebijakan tersebut bukan atas dasar bisikan dari para domba jadi beliau harus tegas harus bijak memang dalam memutuskan hal tersebut bukan atas dasar bisikan-bisikan tapi atas dasar kebijakan keputusan yang terbaik untuk semuanya dan kalau kita melihat kepada raja singa saat ini yang bapak joko widodo terlepas dari mungkin pendapat sahabat-sahabat semua atau seluruh rakyat Indonesia ini pasti ada sisi baik sisi buruknya menurut pendapat masing-masing tapi biar bagaimanapun beliau sudah membawa kita kepada tiga dua juga dua masa jabatan beliau yang memimpin negara ini saya rasa saya sebagai rakyat tetap mengapresiasi atas yang sudah beliau lakukan atas apa yang sudah beliau curahkan segala pikiran dan tenaga beliau terlepas sempurna atau tidak karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan manusia akan melakukan yang terbaik ketulusan keikhlasan beliau patut kita apresiasi dan begitu juga para pemimpin pemimpin yang sebelumnya dan harapan kita kepada Bapak Prabowo untuk membawa Indonesia ke depan ini harapan harapan saya sebagai rakyat kecil mungkin itu jadi kalau kita serta merta menjustifikasi sedari sisi negatif pasti nanti akan timbul pro dan kontra negatif mungkin menurut saya contohnya karena saya tidak mengetahui apa beliau mempertimbangkan pertimbangannya dalam memutuskan melakukan suatu tindakan atau dari hasil keputusan tadi menjadi suatu tindakan pasti beliau sudah banyak pertimbangan banyak sudut pandang gitu loh dan itulah keputusan yang terbaik yang akhirnya kita bisa lihat sampai hari ini sampai terjadilah IKN contohnya yang belakangan ini IKN saja kalau kita melihat dari berbagai sudut pandang pendapat dan lain sebagainya pasti ada yang pro dan kontra tapi nyatanya